Oke semua selamat menikmati Aku Eca Eca Kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang persamaan dan pendidikan lineal Nah kali ini kita akan belajar mengenai persamaan lineal terlebih dahulu Oke jadi persamaan dan pendidikan lineal itu apa sih Jadi persamaan dan pendidikan samaan itu Satu variable adalah persamaan yang hanya mempunyai satu variable dan berpangkat satu Menggunakan tanda ketidaksamaan Yaitu seperti lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan Tapi sebelum kita bahas ini kita bahas persamaan dulu Mengenai persamaan lineal Oke satu variable lebih tepatnya Nah jadi apa sih itu persamaan lineal satu variable Persamaan lineal satu variable itu kita nantuin persamaan Jadi pakai sama dengan Kalau persamaan kan berarti sama dengan kan Berarti kan Nah jadi kita nantuin persamaan lineal variable itu dengan kayak gini Jadi misalnya ada soal X plus 3 sama dengan 5 Nah itu sebenarnya persamaan karena pakai sama dengan Nah sebelum kita mulai dari hal-hal itu semua Kita mulai dari kalimat terbuka dan tertutup Apa sih itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup Nah oke Jadi contoh ada pernyataan satu, dua, dan tiga Jadi pernyataan satu itu mengatakan kalau X lebih dari 4 Itu berarti termasuk kalimat terbuka Nah kenapa dia masuk kalimat terbuka? Karena X tidak bisa ditentukan berapa hasilnya Maka banyak kemungkinan yang dapat menunggu bilangan X Jadi X lebih dari 4 Disebut kalimat terbuka Terus kalau 5 lebih dari 3 itu tertutup Karena bilangannya pasti Dan juga persamaannya benar Karena sesuai dengan tandanya Nah yang ketiga itu 7 lebih dari 9 tertutup Karena bilangannya pasti tetapi persamaannya serah Karena tandanya tidak sesuai Nah sebelum kita bahas dari contoh-contoh ini Nah aku kasih tau nih pengertian-pengertiannya Apa sih itu kalimat tertutup? Apa sih itu kalimat terbuka? Jadi kalimat tertutup itu adalah kalimat berita Atau rekreatif Yang dapat dinyatakan kebenarannya Atau lebih gampangnya gini Kalimat tertutup itu kayak kalimat Yang udah pasti kita tahu kebenarannya Tanpa harus mencari-cari lebih dahulu Jadi itu hanya bernilai benar atau salah saja Tetapi tidak sekaligus bernilai benar dan salah Jadi dia tidak berduanya Jadi dia bisa benar, bisa salah, enggak Dia bisa tentuin Dia tuh kalau benar, ya benar Kalau salah, ya salah Contoh misal Ibu kota Indonesia adalah Jakarta Nah ini kan kita gak perlu namanya ngitung-ngitung gitu kan Ini kayak udah jelas gitu Faktanya emang ibu kota Indonesia tuh emang di Jakarta Terus 8 tambah 7 sama dengan 15 Nah ini kan udah ketahuan banget kan Ini benar kan 8 tambah 7 sama dengan 15 gitu kan Ini kayak udah faktanya gitu Faktanya udah sesuai gitu Nah terus misal kalimat tertutup yang bernilai salah adalah kalimat yang menyatakan hal-hal dari sesuai dengan kenyataan Misal kalau ini tuh benar Ini faktanya ini berarti ini benar Kalau ini salah, eh ini benar juga berarti Oke Terus kali yang tertutup yang bernilai salah adalah kalimat yang menyatakan hal-hal dari sesuai dengan kenyataan Contoh Contoh Jepang adalah salah satu negara ASEAN Nah ini kan Jepang adalah salah satu negara ASEAN Dan sementara ASEAN itu Jepang itu kan bukan ASEAN kan Dia bukan ASEAN Tenggara kan Jepang Jadi ini faktanya salah Jadi udah ketahuan gitu Faktanya jadi kita gak perlu ngitung 2 kurang 4 Lebih besar dari 1 Nah 2 kurang 4 aja berapa? 2 kurang 4 kan minus 2 kan Minus 2 tuh lebih besar dari 1 enggak? Enggak kan? Jadi ini salah gitu Jadi kayak kalimat tertutup tuh kayak Kita dapet nantuin benar atau salahnya gitu Ini coba nih Kalau kalian masih bingung kalian bandingin sama kalimat terbuka nih Jadi kalimat terbuka Kalimat terbuka Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya Suatu kalimat matematika yang masih memuat variable Nah variable tuh kan Variable tuh kayak gini Variable tuh kayak Ya misal kita variable Ada X Ada Y Ada A Ada B Ada C Ini namanya variable Nah contohnya nih Ini misal soal kayak 3 plus P 3 plus P sama dengan 10 Nah ini kan kita belum tau kan Fakta kebenaran ya kan Gak kayak tadi kan Kalau tadi kan kita tinggal ngitung Jadi misal 2 minus 4 Lebih dari 1 Nah itu kayak ketahuan Nah Pokoknya kalimat terbuka itu kalimat Kalimat terbuka itu kayak adalah suatu kalimat Itu yang ada variabelnya Misal 3 plus P ini 3 plus P sama dengan 10 Nah berarti kalimat terbuka ini dengan variabel P disini Terus buh waki min 3 Jadi ini harus dicari dulu Jadi kita gak bisa bilang itu dapet bener atau salahnya Nah terus juga nih Contoh yang kayak Anak itu bersekolah di SMP 1 Palung panjang Kalimat terbuka adalah berpernyata dengan variabel anak itu Nah anak itu kan kita gak tau Anaknya yang mana nih Nah kita tuh gak dikasih tau jelas gitu Jadi kita gak bisa nentuin gitu Belum dapat menentukan kebenarannya Anakku anaknya mana sih Nah kalimat terbuka akan mempunyai nilai benar Atau menjadikan yang tertutup Jika variabelnya Misal ini variabelnya Itu diganti dengan sebuah bilangan Jadi kita gak ngeganti Biar benar hasilnya Misal Nih 3 plus P 3 plus P Sama dengan 10 Ya kan Nah 3 tambah berapa yang hasilnya 10 Tuh ada yang jawab dong 7 7 7 kak 7 Oke 7 Nah jadi tuh Kalau kita udah ngasih dia bilangan Misal kita udah gak pake inisial nih Inisial P Gak kita kasih inisial P ini Jadi 3 tambah 7 Sama dengan 10 Jadi ini jadinya Masuknya bukan kalimat terbuka lagi Dia bakal jadi kalimat tertutup Ya kan kalimat tertutup Nah dia kan bener kan 3 tambah 7 Masuk 10 Nah itu kalimat tertutup yang bernilai benar Boleh kalimat juga ganti jadi Boleh kalimat juga ganti jadi Jadi apa Jadi Misal Jadi 3 tambah 9 3 tambah 10 Boleh aja Tapi dia tetap kalimat tertutup Tapi dia bernilai salah Karena 3 tambah 9 Hasilnya bukan 10 Gitu Jadi ini membuat Membuat kalimat tertutup yang bernilai benar Nah contoh lagi nih Jika Jika variable P diganti dengan bilangan 5 Ya kan Kalau ditambah 5 kan dia Bukan 10 kan 3 tambah 5 adalah 8 Nah Sehingga Karena 3 tambah 5 itu sama dengan 8 Dia bukan kalimat tertutup juga Karena diganti bilangannya Sama aja Tapi bernilai salah Karena 3 tambah 5 3 tambah 5 Sama dengan 8 Bukan 3 tambah 5 Sama dengan 10 Gitu Sampai sini Sudah paham semua Atau ada yang masih belum paham? Paham kak Paham kak Oke Kita langsung ke contoh soal Contoh soal Tentukan penyelesaian dari Kalimat berikut 5 tambah Y Sama dengan 15 Terus X sama dengan bilangan ganjil Untuk X Yang Membukan syaratnya itu 1 2 3 4 5 Nah Penyelesaiannya Kan kalau 5 plus Y ini Sama dengan 15 Berarti kan dia Masuknya Variable Variable kan Variable nya Y Kalimat terbuka Variable Y Oke 5 tambahnya sama 15 Nah gimana sih kita Biar buat dia jadi tutup Berarti Y nya di siapa? Biar benar Berarti Y nya di siapa? Sama dengan 10 kan Y nya Ya gitu Jadi Penyelesaiannya 5 tambah Y Sama dengan 15 Adalah 10 Nah jadi gitu Coba contoh ke Soal yang nomor 2 nih B Kalimat terbuka Z Sama dengan bilangan ganjil Untuk 1 2 3 4 5 Nah Z ini kita ganti Misal Z nya kita isi 1 Nah 1 itu bilangan ganjil kan Sehingga Kalau 1 Bilangan ganjil Berarti kalimat tertutup Bernilai benar Karena Z nya diisi Jadi diganti angka Terus Z sama dengan 2 Diperoleh 2 Bilangan ganjil Berarti kalimat tertutup Bernilai salah Jika Z 3 Diperoleh 3 Bilangan ganjil kan Berarti 3 Berarti kalimat tertutup Bernilai benar Jadi sampai seterusnya tuh Kalau Z nya 4 Berarti dia bilangan genap Nah bilangan genap Bukan bilangan ganjil Berarti dia salah Terus yang ini benar Berarti nomor 5 Nah Coba Kita lihat Yang tadi Nah Tadi kan Sudah tau kan Kalau dari Pembelajaran yang tadi Kalau X Lebih dari 4 itu Buka Tau kan Karena Karena dia memuat variable Jadi kesimpulannya gini aja Karena dia memuat variable Gitu Terus 5 Lebih dari 3 Terutup Ya Karena Apa Karena dia udah faktanya Karena dia gak memuat variable Karena dia tidak memuat Nah Sama halnya dengan yang ini juga Oke Sambil sini ada Yang masih belum paham Atau udah paham semua Udah paham belum Udah kak Nah Sekarang kita masuk ke Persamaan dunia Persamaan dunia Sekarang itu dibahas Sama namanya Kak Salaman disini Ada kok ditemani Kak Salaman Kak Salaman Silahkan Halo Halo semuanya Lu mau gimana Saruman Mau gimana man Suara gue kedengeran gak nih Udah 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 Maaf ya Gak bisa mancam Soalnya aku nulis Pake laptop Ya Ini lu Unnotate apa gimana man Gua share screen aja Gua bahas ini kan soal Contohnya soal Yang lokasi itu ya Yang lokasi Ya Bukan Ini dulu Ini dulu Pengertian pesawat dunia Tapi lu mau bahas yang ini Oh yaudah Gua share Atau gak yaudah Lu share screennya gak apa-apa Gua nantir Oke Atau gak lu mau Komputer Gua ramad kontrol Ramad kontrol coba deh Bentar Bentar Kayaknya mending gue yang share screennya deh Gue aja yang share Oke Lu ada dokumennya kan Bentar gue download dulu Oke Bersamaan linear ya Oh udah udah aman-aman Bersamaan linear kan Iya ya Gue stop ya Aiman Oke Ini yang pertama Kalau ada yang mau nanya Langsung aja potong ya Maaf Kak Izin bertanya Gak apa-apa kok Ini udah keliatan kan screennya Udah Kak Udah Kak Mantap Persamaan linear Persamaan ada kalimat terbuka Yang membuat tanda sama dengan Jadi persamaan itu Kalau ada kayak gini nih Persamaan itu intinya ada tanda sama dengan Kalau ada tanda sama dengan Ini kita bisa bilang persamaan Apapun itu Misalnya x sama dengan 5 Atau x sama dengan y Atau apalah Itu bilangnya persamaan Nah Kalau x sama dengan 5 Ini artinya tuh X nya itu adalah 5 Tadi udah dijelasin kan X itu kita bilangnya variable ya Jadi pokoknya kalau variable itu Dia huruf lah gitu intinya Kalau angka itu Ya angka Oke coba mana nih contohnya Oh ini P tambah 5 sama dengan 11 Ini ada contoh soal nih Bagus nih P tambah 5 sama dengan 11 Ini cara bacanya tuh kayak gini Bilangan berapa sih Yang kalau ditambah 5 Hasilnya 11 Ada yang mau jawab? 6 6 Oh iya 6 6 Cara ngerjainnya gimana itu? Nubak-nubak atau ada caranya? Pindah ruas 11 kurang 5 Nah iya Jadi kalau kayak gini Ceritanya 5 itu bisa kita pindah ruas Jadi 11 kurang 5 11 kurang 5 Jadi 6 Atau kalau mau lihat Cara yang kerennya lagi nih Bentar Aku tulis mana ya Bentar Kayaknya aku Bentar ya Kita share screen Whiteboard Ini aja Tadi P tambah 5 sama dengan 11 Kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah kalau kayak gini kan Enak nih Kalau dua-duanya kita tambahin 5 Jadi P Kita tambah 5 Ini kan kita tambah 5 lagi Sebelahnya Sebelahnya kita tambah 5 juga nih 11 tambah 5 Nah P tambah 5 tambah 5 10 Sama dengan 5 tambah 11 16 Jadi kan kalau gini Ngeliatnya enak nih Jadi P nya itu 16 kurang 10 6 Jadi lebih enak aja sih Ngeliatnya Sebenarnya caranya sama aja Oke Lanjut ya Ada soal lagi Ada soal lagi X tambah 3 Sama dengan 6 Oke ada soal lagi Kayak gini X tambah 3 Sama dengan 6 Kalau gini berapa jawabannya? 3 3 3 3 ditambah 3 6 tambah 3 Nah Bisa pakai dua cara tadi kan? Langsung aja dipindahin X nya jadi 6 kurang 3 3 Atau pakai cara kedua Yang kita tambahin Biar 10 Kita tambahin 7 Berarti X tambah 10 Sama dengan 6 tambah 7 13 X nya 3 Sama aja sih Cuma Enak aja kan Ngeliatnya keluar angka 10 Terus Kita lanjut berarti Ini sebenarnya Biar 10 tuh Kayak kita nantiin sendiri aja Aku pengen X tambah 3 kan Sama dengan 6 Kita punya gini Kenapa? Biar kita jadikan 10 Biar Angkanya kan enak gitu Kalau ada 10 ya kan Jadi kita tambahin 7 Biar 10 ya Ini kita tambahin 7 juga Jadi X tambah 10 Sama dengan 13 Kan kalau bilangan Dikurangin 10 nih Kayak Belasan nya dikurangin 10 Ini satunya tinggal Kita hilangin aja nih Kita coret nih Sisa 3 gitu kan Kalau dikurangin 10 Jadi Lebih enak lah ngeliatnya Tapi kalau mau Udah ngerti yang cara atas Mereka pakai yang cara atas aja Cara biar enak aja Oke makasih kok Kalau ada yang mau nanya Tanya ya Tadi kalimat terbuka Kalimat tertutup Udah paham kan kalimat terbuka Atau tertutup Udah Udah kak Udah kak Udah kak Equivalent Itu artinya Kalau Solusinya itu sama Jawabannya sama Atau X nya itu sama Contoh ya Misalnya X tambah 1 Sama dengan 3 Ini persamaan pertama Yang kita punya nih Persamaan kedua Kita punya X tambah 2 Sama dengan 4 Nah Ganti warna deh Kalau disini Yang pertama nih Yang ini Jawabannya berapa nih X nya 2 kak 2 kak 2 kak Caranya gampang ya Berapa yang tambah 1 2 Disini X nya 2 Kalau disini X nya berapa nih Yang di kedua nih 2 juga kak 2 juga Berarti Karena X nya sama-sama 2 nih Sama-sama 2 Ini kita bilang Equivalent Jadi gitu ya Mau contoh lagi deh Boleh nih Dari tadi Coba X Dikurang 3 Sama dengan 5 Nah Satu lagi X Tambah 4 Satu dengan 11 Nah Kalau gini yang pertama Bisa gak nih Selesainya gimana caranya nih Bilangan berapa Yang dikurang 3 Hasilnya 5 Berapa 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 Ini dikurang Dikurang Bukan ditambah 8 ya Kalau pakai caranya tadi kan gini X kurang 3 Sama dengan 5 Kita Jadi kita Dua-duanya nih Kita tambahin 3 Min 3 Tambah 3 Itu kan 0 kan Kita tambahin 3 nih Jadi X X kurang 3 Kita tambahin 3 lagi 5 nya kita tambahin 3 juga nih Biar sama 8 Min 3 Tambah 3 Sama lah 0 berarti X nya jadi 8 Nah Kalau yang persamaan kedua nih Berapa nih X tambah 4 12 8 juga 8 8 juga 8 juga 8 Berarti ini Equivalent Karena X nya sama-sama 8 Kalau Ada yang gak ngerti Gimana Ada yang mau nanya Saya kak Di bagian mananya Kalau yang tadi kakak jelasin Yang caranya Jadi angkanya itu ada 2 Itu Itu Wajib gak sih kak Yang mana Yang mana Yang Misalnya 3 Jadinya 3 Tambah 3 gitu kak Oh yang ini bawah ini Iya Yang itu Coba ya Jadi Tadi X dikurang 3 Sama dengan 5 Sebenarnya Bisa kalian tambahin 3 Bisa juga Ini Min 3 Kita pindahin ke sebelah kanan Ingat ya Kalau Bilangan positif Dipindahin Kesebelahnya nih Pindahin kesebelahnya itu Dia bakal jadi Negatif Kalau bilangan negatif Dipindahin kesebelahnya nih Dia bakal jadi positif Jadi dia bakal kebalik kayak gitu Jadi Min 3 Kalau kita pindahin kesebelah Jadi berapa Jadi Positif 3 Nah jadi 3 kan 3 nya jadi berapa tadi 8 X nya 8 Maaf kak Kalau yang dipindahin jadi beda itu Khusus yang ini doang Atau Di Cara yang Di Pembelajaran yang lain gitu Pakai ini gak Yang dibalik ini Pembelajaran yang lain itu apa contohnya Gimana Contohnya Kayak di Apa ya Pokoknya Kalau selain ini tuh Pakai Ini gak Yang dibalik itu Contohnya gimana Misalnya Aljabar Perlu pakai dibalik itu gak Perlu Ini Bahkan bukan matematika doang Nanti Fisika juga bakal ditukar-tukar kayak gini Dipindah Positif jadi negatif Negatif jadi positif Gak matematik Kalian tau fisika gak Belum tau ya Belum kak Fisika tuh Kalau IPA IPA itu kan sekarang kalian Ada IPA kan Nanti kalau di SMA itu IPA nya dibagi dua Yang ngitung-ngitung tuh kita namain fisika Kalau yang belajar hewan Makhluk hidup Tungguan tuh namanya biologi Gitu lah Tiga kak Sama kimia Kimia Oh iya Kimia bener-bener Kimia itu yang kayak Tau kan ya Yang reaksi-reaksi gitu Oke Ini Farisa masih ada Masih-masih Ini gue bahas soal latihan Soal aja berarti Ini hampir 16.45 Baris-baris yang Tadi-tadi aja Baris yang ini Yang ada di materi Lu kasih soal-soal Dan bahas soal yang latihan soal Itu buat nanti quiz Ini cuma pengertian persamaan linear Caranya selesainnya sama Equivine Udah itu doang dong Jadi contoh Gimana kalau kita kasih Contoh-contoh soal man Warna apa nih? Biru ya deh Oleh suka Suka-suka Aks Ini X ya X Gue aneh Kalian sebenarnya Nggak harus X Bisa nulis Y Bisa nulis A B Baru apa aja Boleh Sama dengan 8 Agak susah nih Karim saya jawab nggak? X dikurang 17 Sama dengan 8 Berapa aja mana? Dicet juga boleh 25 25 Keren-keren Caranya ngerti ini Berarti kan gini X Kurang 17 Sama dengan 8 Ingat Kalau kita pindahin ruang Negatif Bakal jadi positif Jadi X Sama dengan 8 Tambah 7 8 Tambah 17 Berapa sih? 25 25 Oke Oke Siar atau gue? Gak usah 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 Gue apa tuh? Ada-ada yang Udah pampung Sampai sini nih Soal yang Kali Pindah Karena kali Ada yang Udah pampung Belum 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 Sampai sini ya Oke Coba Coba kita ke Soal yang lebih Gampang dulu deh Kalian tahu gak sih Kalau misalnya Kalau kali Sama bagi Sama aja Sama kurang Kurang sama plus Kalau tindar luas Yang plus jadi minus Sama aja Kalau tindar luas Yang bagi Jadi kali Nah misal Misal ada soal Gimana ya 3Y Sama dengan 9 Misal gini deh Nah Nah Y nya berapa 3 Kali Berapa Yang ada 9 Nah Jadi kita Pilih ini Jadi kita 9 Dibagi 3 Nah Jadi Y Sama dengan 3 Coba Coba Misal Misal lagi Ada soal 3 3X Sambah 5 Hasilnya 11 Itu bertexnya Gimana Yang udah Paham Sambil sini Abo Belum Abo Belum Paham Belum Nah Kalau kayak gini Tuh Kita tinggal Pindahin dulu Ini kan Plus 5 Plus 5 Pindah luas 11 Kurang 5 Sama dengan 3X Ya kan 11 Kurang 5 Sama dengan Berapa 6 6 Ini tetap 3X Ya Oh Dibagi Ya Tinggal Dibagi Nah Ini Bindah Jadi X Itu Sama dengan 6 6 6 3 Jadi Sama dengan 2 X Sari sini Udah 7 10 10 10 11 11 11 12 14 12 7 11 11 11 11 Oke Coba Berarti kan Ada yang mau jawab dulu Nggak 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 Coba Jadi 4 Karena Dibagi Oke Ini kan 7 nih Berarti Kalau dipindah Jadi Negatif Jadi Dikurang Berarti 11 Kurang 7 Kan 4 4A Sama Dengan 4 Bilangan Berapa Yang Kalau Dikali 4 Hasilnya 4 1 Ini Bisa Juga Nggak 4 Kita Pindah Kalau Perkalian Pindah Jadi Kebawah Jangan Nanti Bingung 4A Sama Dengar 4 Kita Dua-duanya Kita Bagi 4 Biar Sisa A Doang Kita Menyari A Berapa 4 Dibagi 4 1 Contoh Lagi Nggak Coba Nah Sekarang Coba Aku Minta Soal Ini Ada Yang Paham Nggak Yang Ini Tau Kan Carang Hal Ini Apa Nggak Tau Carang Ali Ini Kali Ini Jadi Kalau Ada Sifat Kurung Kayak Gini Jadi Jadi Gini Jadi Ya 3x 3x Ya kan Terus 3x 1 Tapi Karena Ada Minnya Jadi Otomatis 3x 1 3x 1 5 3x 2x 1 2x 2x Oke 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 Sampai Sini Ada Yang Wam Ruh Ini Sudah Paham Pajam Sanya Bro Kali Tukah Jadi Tujuh Kak Oh Ini Ini Soal ini soalnya soalnya min x plus 7 soalnya yang ini nih soalnya nih terus gimana nih 3x tambah x 3x tambah x 3x tambah x berapa kalau dia tau kan 3x tambah x berapa 4x 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 min 3 jadi tetap sama jadi kita tambahin x nya dulu terus min x plus 7 jadi ini tinggal pindah ruas nih sama-sama pindah ruas jadi yang 3 yang min 3 ini pindah kesini yang min x pindah kesini coba jadi berapa jadi berapa 4x kalau min x pindah kesini jadi apa jadi plus kan ya kan 4x ditambah x kan berarti ya kan kita pindah nih ini pindah kesini terus ini pindah kesini ini berarti 7 7 minus 3 pindah ruas jadi plus kan jadi 7 plus 3 nah ada hitung berapa tuh exit yang udah dapet jawab kak 2 kurang paham kenapa-kenapa ada yang kurang paham kurang paham kak gimana gimana dimananya coba 3x min 3 plus x sama dengan min x dari situ oh oke oke gini nah cara aku bisa berubah kayak gini ya tuh kayak gini ini 3x min 1 plus x sama dengan min x plus 7 aku soalnya lagi nih nah biar kita bisa dapet kayak gini yang di bawah ini itu 3 kalau misal ada kayak gini perhitungan kayak gini hitungan kayak gini ini dikali ini ya kan terus ini dikali ini dikali jadi 3 jadi 3 kali x berarti kan 3x ya kan nah ini 3x nih terus 3 kali min 1 min 3 nah tambahin x nya disini udah mau belum sampai disini udah udah nah udah nah tinggal hitung jadi 3x kita hitungin dulu nih yang sama-sama x nya dulu nih 3x tambah x berarti 4x nah ini min 3 disini berarti 4x min 3 terus ini tetap sama min x plus 7 nah ini kan kita harus ngerti nih kita harus pindahin luas sama-sama tempatnya berarti kalau x berarti kita juga harus yang luas di kiri x atau enggak luas yang di kanan x semua nih atau enggak yang luas yang kanan angka yang luas yang kiri x semua jadi kita pindahin karena lebih gampang karena yang terbesar gini mending kita pindahin ke sini 4x tambah x berapa ini kan karena karena dia pindah jadi 4x tambah x kan 4x tambah x berapa 5x 5x nah terus plus 7 min 3 pindah kan plus 7 tambah 3 berapa 10 10 nah ada berarti x berapa 2 iya sampai sini ada belum masih belum paham udah belum udah udah semua ya coba man kasih contoh soal lagi man iya kalau ada 2x sama dengan x ini gimana coba aja ada yang bisa jawab keren misalnya nih 0 bukan kak betul 0 kenapa 0 karena x nya kita pindahin ke sini kan 2x ini kan x nya positif kita pindahin dia negatif kurang x sama dengan x kurang x 0 dong atau gak gini kan karena x nya udah pindah nih dia udah kosong nih sebelah ini aku ntar aku bilangnya nih sebelah kanan ini aku bilangnya kanan yang disini nih aku bilangnya kanan yang disini aku bilangnya kiri jadi karena x nya udah pindah kosong kan 2x kurang x jadi x nya ada 2 terus kita ambil 1x nya berarti kan sisa 1x nya jadi 1x tapi gak ditulis gak apa-apa kita tulis aja x aja gitu sama dengan 0 contoh lagi deh contoh lagi biar biar kalian mantri kalian mantri di sekolah udah nyampe mana matematikanya pecahan kak dia sama aku juga pecahan ini kita materinya kecepatan atau ketelatan sih bersama nini itu sebelum baca apa setelah bacaan sih bersamaan linear itu setelah selesai aljabar oh berarti belum ya setelah himpunan ya belum berarti ntar kalian ngejelasin temen kalian iya nanti kalian jelasin temen kalian ya tapi kalian udah paham kan ya apa ada semua paham lumayan udah paham kok lumayan 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 kalau gini ingat ya kalau misalnya A sama dengan B kalau B nya dipindah kesini B nya jadi negatif jadi A kurang B sama dengan 0 gitu ini berlaku untuk apa aja pokoknya kalau kosong berarti 0 gitu aja yang sebelah kosong yang dikosongnya berarti 0 kan gitu kan itu boleh untuk X boleh untuk angka untuk Y A B C apa aja kalau dipindahin ya kali kecuali 0 ya 0 dipindahin ya 0 nah kalau gini gimana nih ada yang bisa nyelesain gak nah tuh mantep sama kayak tadi yang tadi aku ajarin kita pindahin ruas urutin berarti kalau harus ada ruas yang X semua ada ruas yang Nero angka semua nah ya benar nah jadi silahkan kalian mau pindahin kemana angka sama angka kalau yang pindahin 4 X nya pindahin ke kanan atau 3 X nya pindahin ke kiri atau minus 5 nya kalian pindahin ke kanan atau plus 1 nya pindahin ke kiri misalnya kalian pokoknya perpindahannya jadi ngekelompokin X ya temennya harus X yang ada X nya kalau yang angka doang yang angka doang coba yang udah bisa dijawab langsung ya langsung on mic yang jawab berapa berapa sabar malah lagi ngitung hal yang ini lah nah kenal kemarin aja pas gue ngajar udah yang cukup banget udah bro ada yang udah yuk 4 kak 4 gak tau sih aku belum gitu jadi teman-teman 4 X dikurang 5 sama dengan 3 X tambah 1 nya X sama X aku pengen pindahin 3 X nya ke sebelah kiri berarti 4 X 3 X yang positif kalau dipindahin jadi negatif 3 X sama dengan min 5 min 5 itu jadi positif negatif jadi positif jadi 1 tambah 5 1 tambah 5 nilainya 5 kak apanya X nya ya ah masa kok 6 sabar sabar 4 X kurang 3 X itu berapa 1 X 1 X atau 1 X itu kita saja X X X 1 tambah 5 berapa 6 nyari sebenarnya tuh kurang dikit lagi dapet coklat gimana belum-belom gue mau ngasih satu soal lagi deh soal cerita cuma nanti tapi tapi jangan dihapus aduh ini dipindahin doang dipindahin oke udah apa-apa sampai sini udah kak udah ya kawan-kawan kawan-kawan percet materi BTW nggak perunya terdekat nanti kita catetin kalau selalu nanti nanti salman dengan baik hati nyatetin semuanya terjenakan ini iya nanti kita-kita ditekatan lagi kita catet yang ulang man oh gitu iyo itu aja itu gitu lagi coba misal ada soal cerita deh nanti tadi soal kita ada soal cerita sebenarnya kita ketekan yang bingung coba gimana ya pasuan apa ya pink pink oke misal kita ada soal apa ya gimana ya umur salman umur salman umur salman itu tiga kali umur siapa ya umur sepupunya 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 oke terisi umur salman umur salman ini selisinya selisihnya selisih umur salman selisih umur mereka oh salman dan dan sepupunya itu adalah 30 tahun misal misal gila enggak 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 benar luthuaman misal jadi gampang angkanya dia jadi kepala sepupunya berapa umur salman dan dan supunya atau coba ada yang tahu 30 selisih umurnya atau total umurnya apa 30 selisih 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 tadi ini kalau misalkan udah tahu jawabannya ntar on mic atau chat aja on mic teriak yang kenceng boleh nanti yang raksaman di chat di chat tapi kalau chat ke ini ya ke varisa soalnya kalau sergin enggak kelihatan chat oke oke ada yang tahu gimana cabanya kasih clue kali ya clue gak sih oke misalnya gue gini kita anggap aja ini A deh A apa ya misal kita anggap umur umur si sepupunya umur sepupunya tuh anggap aja A umur sepupu tuh A tahun A misalnya A nah umur umur salman itu berarti kalau 3 kali umurnya kan berarti A kali 3 kan ya kan kalau 3 3 kalinya A kan berarti A kali 3 A nah gitu dah itu kalau selisih berarti kalau selisih gimana kalau selisih selisih berarti dikurangin berarti kurangin ini sama ini dikurangin 3 A min A berarti nah tuh berarti bersamaannya 3 min A sama dengan 30 nah tuh dari situ udah dapet coba jadi kalian cari A nya dulu disitu yang lebih kurang yang kecil ya dikurang kan lebih gede dikurang sepupunya 3 A dikurang A aku punya A aku punya 3 A A nya diambil 1 sisa berapa 3 balon balonnya diambil 1 sisa berapa gitu ya udah dapet A nya Bapak A nya coba 10 A nya A nya 10 emang ya gak tau belum hitung A nya bukan 10 A nya coba 15 bapak ini 3 A kurang A dulu deh 3 A kurang A 3 A kurang A bukan 32 2 A 2 A udah A berarti sama dengan berapa A nya 20 sama dengan 15 15 benar benar siap 15 berarti itu siapa ini sukunya kan berarti sukunya usia 15 tahun gimana kita tahu cara usia si Salman ada yang tahu udah jelas 15 kurang 15 apa enggak berarti kalau bagian tahu usia Salman kan 3 kali kan 3 kali 15 kali 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 karena tiga kali 45 kalinya atau tiga kali tiga kali tiga kali berarti 45 teman-teman ya umur 45 ada masih kebingungan kalau 15 tambah 30 bisa aja kan kak bisa bisa benar benar bisa aku pengen analogis ntar disini kalau misalnya kayak ada 4 A dikurang A ini tuh sebenarnya ceritanya kayak ginilah aku punya 4 balon terus dikurang A berarti balonnya kita ambil 1 kan berarti sisa berapa balonnya 3 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 kalau 4 A tambah 7 A misalnya ada 4 balon nih atau bola apa balon ini tambah 7 kita tambahin ini jadi berapa nih 4 tambah 7 11 11 11 12 11 11 12 oke nah yang juga tadi benar tadi ada ada aku dengar tadi ada yang jawab 4 A sama dengan ada tadi 3 A min A itu ada yang jawab 3 kan nah itu itu lagi kita kita dapat 3 A min apa min A itu sama dengan 3 bukan gitu caranya jadi 3 A dibagi A itu di sini tiga jadi ayah corret aja nah jadi tiga gitu oke jadi bedain kalau kalau kurang itu berarti tetap aja tetap ada nih anggap aja nih 4a kurang 1a 1a tuh karena dia satu tuh makanya udah tulis karena satu kali akan hasilnya juga akan jadi jadi masih tulis dicoret aja oke sekarang kita langsung ke latihan soal aja kalian mana kekuisnya gimana halo 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 langsung aja langsung kuih sekali ya ini udah direkod kan udah ini gue dikod aman-aman oke sih nah ya aku buka dulu gini sih dunia oke setelah atau mana-mana Oh ini 20 orang tuh bener-bener rame cuman sepi ya mana kemarin berapa 60 dikosa sama beda yang pasti Ayo join kembali di besi gua aja 80-an Oh kasihnya Oke bener-bener apa boleh join kan ngomongin ikutan nanti lo ini salah-salah ini bener-bener kita belajar bareng oke bener-bener nih aku kasih di avokasi di Zoom chat ya bener-bener kalau nggak bisa masuk nggak bisa masukkan udah ada Erika orbit disini guys ya eh cepet makin cepat membahasnya kita guys ya ini juga 26 anaknya bisa masuk semua lah ya ya oke lu AKM nggak 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 enggak enggak aku aja panggil putra main kalau gitu gua AKM aja man mau nggak enggak 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 mendingan gini sumpah AKM ngapain ya AKM sumpah kan nggak faedahnya man katanya man AKM tuh kita tuh apa ya jadi pionnya sekolah tau nggak lu tahu nggak man ini dia ikut man kayak gitu lah man oh iya sorry maaf saya koreksi ini pakai nama Asri dong jangan nyamar-nyamar nanti kalau juara satu nggak ketahuan ya nanti juara satu nabat tepuk tangan dari Sarman katanya kalau juara satu nanti dikasih buka videonya Sarman di sekway aja dia bilang konkret pakai video kan man oh nggak gitu ya sumpah ya tubuhin dikit banget ya man ya adesnya patik cuman banyak man nggak tahu ya ngomongin gua nggak aja kelas 8 persen 100 udah mungkin banyak yang AKM kali ya ya kan emang AKM kelas 7 ya bukan kelas 8 AKM ya kelas 7 man kan oh iya nih AKM tuh asusmen apa asusmen apa tuh asusmen si minimum ya apa-apa ya kompetensi minimum jadi tuh kayak kita ujian itu kayak dipilih jadi yang ngelakuin tuh anak kelas 8 SMP sama kelas 11 SMA jadi itu dia kayak logika gitu jadi kayak ada numerisasi numerisasi itu berarti hitung-hitungan sama apa satu lagi tuh tentang ini apa sih literasi jadi bacaan gitu kita nentuin ide pokok atau apa yang kita baca tuh kita bisa nentuin gitu terus mau ikutan atau cuman beberapa anak doang di sekolah tuh diambilnya setengahnya atau nggak salah setengah setengah anaknya terus sisanya ngapain apa terus sisanya ngapain sisanya sisanya berajaran seperti biasa jadi yang itu kepilih emang attack gitu random kemenik jadi banyak banget jadi konsultasi AKM udah semua gue kesini ayo dong ayo semua dong ayo ayo cateng kurang yang 18 doang masa ya Allah ini kalau udah kak materinya udah keren oh ada matanya udah keren nih salaman yang kak jahil ya ini kak kak varisani jagoan ada yang mau join lagi gak ada yang belum bisa join gak bilang yang belum bisa join bilang aja biar dimulai kita mulai cuman dikit banget nih kalau jawabannya di chat dulu boleh tapi private chat tau kan tuh kak varisa oke oke berarti udah ya ini semua apa ada lagi yang masih ada aku 11 58 kan aku mulai enggak sudah biar bisa kemana Kak Salman bahkan lu share sama sama yang mulai 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 nanti bahasnya habis ini habis khususnya soal ilmu soal ilmu soal ilmu soal ilmu Allah menyukai hambanya yang oh gak bukan itu kan kalimat terbuka opsinya mana gak ada opsinya kan kita gak bisa lihat opsinya mana jawab mereka mana elektris yang jauh jauh di apa-apa oh iya dan terkampir pembahasan aja tapi pembahasan aja ya lupa kok ini bener banget kalimat terbuka itu hati-hati bukan ya bukan ketuali terbuka tersentup waktu habis guys times up ada di sini next slide kita berhentikan disini ada L pemimpin menyusul Nia Nadine selanjutnya selanjutnya nah itu bisa jawab tuh yang yang tadi di zoom chat ya gak oh nih X tambah 795 kamu PC jawaban aja aja jawabannya kekasaman berapa yang tambah 795 waduh waduh susah berapa ya berapa ya 12 masih hati-hati 50 kan aku ngasal ngasal ya nggak 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 ngikut sama suka jebak guys jangan bercaya saman ada yang ada yang PC mantap 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 lihat disini saya masih ya uh mulai naik Zweta aja cepetan jawab 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 masih gampang-gampang ini masih gampang santuy damai-damai gitu soalnya 8 kurang 15 A nya yang intinya A nya tuh apa tuh A nya tuh oh iya ini ya solusi nilai A itu sama aja kayak A nya berapa gitu sih solusi pasti hasilnya min 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 ya kan kan kenapa tuh kan kalau min kita mau min jadi plus oh iya ini jawab bener keren juga Pak Rasputra Mahardika mantap eh 24 jadi 25 jawab 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 aduh oke oke mulai gaya gaya selesai lanjut burung cepet-cepet sampai aja perlahan terpasti atau menit satu menit lama nih yang kelompok angka sama angka yang kelompok XMX oke ini tanya XMX ayo ayo cepet-cepet atau emang ngasalah cepet terhadap jadi semoga jangan cepet lah ya parah 4 3 jawab bener 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 pecek ayo ayo 12 detik lagi guys let's go guys waktu kalian ditentukan guys daripada ngejawab mending asal Sumpah, pasti ada kemungkinan benar Nggak jawab, pasti salah Ayo 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 Mana nih dua orang Pasti ada yang nampak bingung, Man Sama kita ngajal, Man Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa ada yang bingung Sama cara ngajal kita, Mas Emang kelihatan suaranya Ayo, kita mulai, ya Ayo Nah, ini sama kayak tadi Ayo Sama kayak tadi Tapi cuma nanti Kalau udah dapet X-nya Tinggal tambahin dua Oh, itu Banyak tambah dua, bukan Yui Jadi, kalian nyari X-nya dulu nih Nggak usah lihat X-nya tambah dua Wah, X-nya tambah dua Gimana caranya? Jadi, kalian cari X-nya dulu Harusnya ditambah dua Ini SMP-nya ngacak ya Dari mana aja, Pak? Iya, ngacak Yang mana aja Jakarta doang atau mana? Luas Amah? Jakarta doang atau? Nggak tau sih Suka-suka dia, Emang Yang mana-mana mau daftar Katanya, Emang Oh Lu baru ngajal, Pak Aman Apa gimana? Kenapa? Kenapa, Kenapa? Gue belum pernah ketemu Ngajal Maksudnya? Ya, lu pertama kali ngajal Apa gimana? Oh, yang pertama Kemarin gue kantinin Haidar Sama Amit Kupra yang pasal DKS Oh Oh, jadi dulu cabut LDKS gitu, Man Nggak, ngundurin diri LDKS D2 Eh, bukan D2 LDKS Btah 2 Nggak ngundurin diri juga, Man Nggak ngundurin diri Aduh, ikut yang salah di jawabnya nih Ayo, kemoan Itu kelihatan seperti itu Kelihatan Dan yang asal gitu Beneran salah Ayo Kita bisa kelihatan sebagai berikut Jumlah 2 bilangan X Dan 12 sama dengan 13 Nah tuh Tersalahnya menjelaskan Ternyataan di atas Itu gampang banget gitu, guys Jadi Kita buat bersamaannya, guys Berarti Itu udah jelas ya Kalau ngasih tau Ketauan banget Gimana ya? Kali-kali lah ya X Tambah 12 Gitu jadinya Sama dengan berapa? Sama dengan 13 Ya, selesain tuh Kan ditanyakan jumlah X sama 12 kan Jumlah itu kan ditambah X tambah 12, 13 Bilangan berapa sih Kalau ditambah 12 Hasilnya 13? Gitu, Man Itu persamaannya, Man Itu lu kasih jawabannya, Man Lu kasih jawabannya Iya, ya Kali-kali Ramping jawab Ya, ramping jawab Sip Oke Lihat disini Apa ya? Gimana sih? Bapak seset ya? Oke, ramping ya Ini bahas soalnya Dari bawah Atau dari atas? Dari atas Mana sih gitu Gak sempat gak sih Itu gimana? Oh Ini sih Dari bawah aja kan Yang dari susah gitu ya Menuju Gak sempat Ini Bisa dikopi Nggak Oke Oke Tidak Gak bisa Nggak Nggak Tapi Buka Bisa Nggak Nanti Kita juga Bahas Kok Kalau Modena Kayak gini Kayak Modena Kiki Gini Kayaknya Nggak Nggak Bisa Nyesus 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 Oke Nggak Bisa Bakal Telat Gitu Karena kan Sistemnya Kayak Pak Hamid Gini Slide-nya Nggak Quiz yang Live-nya Beda Lagi Ini Yang Bikin materinya Itu Kiki Iya Yang Soalnya Kiki Ngasih Soal Gampang Haider Ngasih Soal Ngasih Soal Susah Banget Ngasih Sama Kayak Gue Ngasih Soal Susah Sama MTK Kelas 8 Sama Kul 9 Susah Sama Siapa Partner Ak Terang Gue Sendiri Kadang Sama Malika War Mental Sendiri Keren 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 Soalnya Ngajar 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 Orang Baik Baik Soalnya Bisanya Kalian Orang Baik Amat Pinter Kalau Pinter Pastilah Karena Sudah Melalui Ujian Pasti Pinter Tapi Orang Baik Yang Ngajar Sendiri Mereka Di Sampai Belajar Capek Mau Ngajar Kakak Farisa Kalau Farisa Kantong Matanya Tegak Tegak Lurus Berapa Tegak Kurus Berapa Dajar 90 60 Ya Ya Kan Kasihan 20 Orang 61 Berarti Ada Selalu Nabi Lajar Nanti Kita Bahas Kok Keren Ketinggalan Adalah Yang Benar Nih Salah Salah Ayolah Ada Gita 11 Soal Yang Benar Semua Kita Umur Ayah Pahal Ayah 6 Paman Jadi Gini Aja Disini Nih Ini Umur Ayah P Oh Gini Bisa Juga Ya Tama Tunggu Bisa Tambah 6 Berarti Umur Ayah Tahun Dan Ayah 6 Tahun Nah Tambah 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 Ayah Kan Ayah 6 Tahun Lebih Tadi Pada Paman Jadi P Tambah Nama Dengan Blablabla Itulah Pokoknya Ini Kalau Kuisis Enggak Apalah Kalian Salah Salah Nanti Kalau Ulangan Baru Benar Semua Berendah Untuk Meroket Kayak Salaman Taman Rumah Pak Joko Ada yang Ngemet Saya Terakhir Ini Semangat Diagonal Tentukan Panjang Diagonal Taman Aruma Pak Joko Asik Nah guys Ini Buat Pesan Ini Oh 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 Tanya Panjang Diagonal Bukan Panjang Diagonal Guys Kek Soalnya Kurang Lihat Kelihatan Ditanya Diagonalnya Berapa Ingat Sifat Persegi Panjang Diagonalnya Itu Sama Bagus Bagus Jadi Tinggal Berputus Sama Ini Aja 3 GX 5 6 Ada Bingung Ya Bisa Jelasin Juara Satu Ya Yang Juara Satu Aduh Menjelasin Satu Menjelasin Satu 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 Apa Apa Kau salah Disini Apa Apa Yang penting Diujian Tunjukkan Aku Stop Share Kita Langsung Ke Salatan Lu Mau Yang Share Bagaimana Patian Lu An Eh Aku lu bisa stop share gue nggak bisa lah man ya sabar-sabar bisa man lu lagi ngeliat apa disini kosong bias aja soalnya apa tadi jangan gitu jangan whiteboard man ini whiteboard kan bingung anak-anaknya contoh adik-adik ya oke 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 kita mulai dari soal pertama soal pertama soal yang ini langsung asal pertama dulu lah tadi kayaknya ada yang kelewatan nah bila tadi kalimat terbuka apa sih oke 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 berikut berbakan contoh dari kalimat terbuka coba 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 ada yang bisa bantu jawab kalimat terbuka atau gimana yang bandung adalah ibu kota profesi jahabar oke secara itu kenapa ada yang tahu karena karena sudah oke benar banget jadi kalau misalnya ini berarti ini X5 pokoknya kalimat tertutup adalah nih pokoknya gini kalimat tertutup adalah kalimat yang ada variablenya pokoknya gini deh ada adalah kalimat yang ada variabel oke kita harus di depan semua siapam ya variabel itu huruf ya huruf ya variabel yang jadi X26 67 oke itu jawabannya yang oke sama kedua ayo yang dua yang jawablah sendiri lah ini EZ kali oke benar min 2 udah tahu kan ya caranya semua kan ya X7 X7 ya oke sip benar X7 sama dengan 5 berarti tinggal X 5 kurang 7 X sama dengan min 2 C lanjut selalu cindir pada kalimat terbuka 8 min A sama dengan 15 min 7 B oke B wah ini yang salah yang jawab B ini jawabannya itu A karena kalau kita 8 min 7 sama dengan 15 itu kan kalau B kan positif kan jadi kalau 8 min 7 sama dengan 8 8 8 7 8 7 cuma dengan 1 kan kan yang kita nyari angka yang minus minus ketemu minus sama dengan plus kan berarti tadi benar tuh yang A 8 minus minus 7 nah sama dengan 15 minus ketemu minus jadi apa plus nah jadi 18 sama dengan 15 jadi yang sampai sini ada yang masih mempaham paham kak coba lanjut ke soal ini ini apa yang jawabannya benar nih 3 kak oke 3 terus satu lagi udah coba oke kita hitung ya 4x ini x pindah ke sini jadi bapak jadi minus kan 4x pindah ke sini jadi 4x min x terus 6 pindahnya pindah ke luas kanan 3 nya jadi tambah jadi bapak yang ini apa 3x yang ini 9 9 jadi x berapa 3 3 oke kita lanjut ke soal ini coba ini ada yang udah penyelesaian penyelesaian ini 7x 3x plus 12 8 berapa nih yang x x x 5 kalau 7 5 5 7 7 coba kita hitung dulu ya oke jadi ini kita pindah kemana ya pindah ke sini aja kekan berarti 12 ini pindah ruas kesini jadi 8 ini 7x pindah ruas kesini jadi minus kan minus 3x coba yang luas kiri berapa hasilnya ini yang harusnya 12 tambah 8 20 20 ini kurang 3x 4 4 berarti jadi x sama dengan 20 bagi 4 x sama dengan 5 5 5 nah jadi x sama dengan 5 berarti kalau disini x tambah 2 7 oke 5 7 7 sip man lu mau ngelangin kapan man sampe gue kelar nih aduh aman oke sampai jam 13 nanti kalau selamanya susah-susah ya oke jumlah 2 bilangan ini udah ketauan banget nih ini jumlah 2 bilangan siapa yang jawab ini sudah gampang sih x min 12 kok x min 12 kan jumlah 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 plus x 12 plus x sama dengan 13 oke benar oke kalau jumlah berarti plus ya gak apa salah santai jadi jumlah plus jadi x plus 12 sama dengan 13 sama aja cuma dibalik aja 12 plus x sama dengan 13 jadi yang ini oke coba kalau soal yang ini man coba man lu man membalas man ini 2 juman sama satu sama anotet anotet aja jawabannya berapa gue takut salah berapa nih jawabannya apa jawabannya oke area makan 6 kue baruna dan aira makan 12 kue oh area kita bilang aja area tuh ayah eh baruna dan aira baruna baruna apa baruna oh baruna nama kuenya iya iya akhir-akhir area makan 6 kue baruna kenapa baruna area 6 kue mau tulis kue kuenya aku tulis x aja ya biar gak panjang 6 x area nih aira memakan 12 kue baruna dari masa yang baru dibuka si aira 12 12 x x ini kue ya next itu kue tulis persamaan teman banyaknya kue baruna dalam kemasan semula 20 oh mereka berdua menyisakan 20 kue baruna di dalam kemasan oh sisanya 20 berarti kan dia udah makan nih ini kalau dimakan eh kalau di total nih mereka makan 18 x 18 ya 18 x atau 18 kue mereka makan 18 kue terus sisanya 20 berarti berapa tuh sisanya gitu kan berarti berapa total kuenya gitu kan bentar kan dia udah makan 18 x tapi masih ada sisa 20 kue ah ini gak diini nih sorry 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 ternyata gak ternyata gak gua usah ditulis kayak gini ini aja bingung gua kira pake x x ternyata dia pake b b b itu apa b itu ya b nya itu barunanya oh iya aduh ini banyaknya kue itu berarti kan ini kan yang udah dimakan sama sisanya kan ya kan ceritanya gitu banyaknya kue yang dimakan si Arya tambah banyaknya kue yang dimakan Aira ternyata masih ada sisa sisanya berapa 20 tambah 20 berarti B sama dengan Arya berapa tuh 6 tambah Aira 12 tambah 20 ini sengaja diputer puter kayak gini oke jadi pindahin tuh guys jadi tinggal pindahin masnya jadi B min 6 min 12 sama dengan 20 ya kan ya oke ini contoh soal yang gak bagus ya teman-teman lo juga gak bagus sampe X apa Y bisa tuh ini jadi dua ini ini kalau pakai noted berarti kalau scroll pindah iya nanti gue nulis balik lagi aku nulis balik ya guys ya aku kasih lewat telegram oke kok dikasih iya kan boleh tolong yang file ini yang dicara-cara ini dikirim juga telegram iya ya aku kesen dua-duanya oke nanti tunggu aja ya nanti paling maleman aku sebenarnya ada tugas juga oke tugas apa tuh tugas banyak oke oke 8 udah sudah 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 tidur bus agak kurus nih tegak lurus nih tulisannya gini biasanya nih yang yang aku Aku nggak tahu, Kak. Apa? Kenapa, Kak? Oh, ini nomor ini. Oke, lagi jelasin, Kak. Dua sudut bentuk tegak lurus. A itu nyatakan dengan X. Oh, berarti sudut A itu kita tulis X, ya? Aku pakai X. Aku ini X, ya? B itu X tambah 30. Dibilang A tambah B itu tegak lurus. A tambah B itu bentuk sudut tegak lurus. Tegak lurus itu 90 derajat, ya? Ini ingat, nih. Penting, penting. Sampai SMA aku pakai. Ditambahin. A tambah B 90. X berarti ini, kalau ini kita jumlahin hasilnya harus 90. X-nya ada berapa? Satu tambah satu. Dua, dong. X tambah 30. Sama dengan 90. Betul. Ini jawab, ini jawab, ini jawab dulu. 30. 30. Berapa? Berapa, berapa? Berapa? Eh, yang A bukan sih yang A. A, A, mana? Ya. Yoi, yang A. Pindahin ya, 30. Sambah, X sebelah sini jadi negatif. Dua, X. Tambah S sama dengan 90. Dikurang 30. Aduh, memuat. Pindah sini. Dua, X. 90 kurang 30. 60. 60. 60. X sama dengan. Apa itu ya? Yang dikali dua hasilnya 60. 30. 30. Tentap. Tentu tangan, guys. Digit. Ayok. Ayok. Tidak ada, dah, dah. Selanjutnya jelek, man. Gue aja ngajain. Kasian. Oke. Lanjut ya. Aku saya, siun, nampai unguk. Unguk. Bagus. umur ayah P tahun P berarti ayah P dan ayah 6 tahun lebih dari Paman berarti akan ayah lebih 6 tahun dari Paman sehingga P tambah P tambah 6 sama dengan jika jumlah umur Paman dan ayah 38 tahun berarti P tambah P tambah 6 sama dengan 38 tahun nah gitu jadi ap tambah P tambah 6 kuadrat P precisып 2 kecuali kalau b itu 2v Joh B dari 2p kita 6-38 Oke Oke sudah Oke 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 di depan kan semua udah udah Oke oke Hai Bapak-bapak Joko memiliki segi panjang dengan diagonal 3x plus 5 dan 2x plus 6 Nah, kalian harus ingat nih, kalau segi panjang itu diagonalnya kan sama kan Jadi, kita tinggal buat persamaan aja Jadi, tinggal buat persamaan 3x plus 5 sama dengan 2x plus 6 Gitu Ayo, coba berapa tuh? Berapa tuh? Kenapa sama? Karena dia guna waktu panjangnya sama Kalau persegi panjang Kalau persegi juga sama sih Ini ecak gimana nih? Gue lanjutin Berarti kan, kita pindahin ya Berapa? 1 X-nya 1 Oh, jangan lanjutin Oke Jadi, 3x plus 5 sama dengan 2x plus 6 Jadi, ini jadi 3x minus 2x Terus, 6 plus 5, 11 Jadi Jadi kurang 6 kurang 5 Eh, kan yang ditanya panjang diagonalnya Oh iya, panjang diagonalnya Aduh, aduh Aduh Nelajarin, lojain dulu benar-benar Oke 3x Ingat ya Sama 3x tambah 5 Sama dengan 2x tambah 6 2x-nya pindahin ke sebelah Berarti 3x From 2x From 2x Mengan 6 kurang 5 Ini ingat ya Kan ini positif Dipindahin jadi negatif Jadi min 2x 5 positif Dipindahin jadi min 5 Gitu Ganti warna 3x kurang 2x Berarti sisanya x Berarti sisanya x ya 6 kurang 5 1 Ingat, hati-hati Yang ditanya itu bukan x-nya Tapi panjang diagonalnya Panjang diagonalnya itu kita bisa pakai 3x 3x tambah 5 Sama 2x tambah 6 Yoi Jadi 3 Tapi kita masukin x-nya 1 Masukin aja Bersalah mau yang kemana aja Hasilnya juga sama aja kok 3 tambah 5 Berarti kan 8 Berarti juga sama nih Berarti apa nih Equivalent Ya kan Apa kalian coba yang 2x 6 Pesanya juga 8 kan Ini dong Ya ibeti 8 meter Ada sini depan semua belum Aku masih belum paham gitu Kak aku masih belum paham ini Kak yang gak Oksnya untuk apa dicari Kalau misalnya 5x 35 tambah 3 gitu Bisa apa Ya takutnya gini Takutnya x-nya tuh Itu bisa 2 kan Siapa tau kan Misal Soalnya di segi soal yang beda deh Misal kita buat persamaan soal yang beda Misal gimana man Coba soalnya gini deh Kok apa Apa kalau gini Eh udah lalu aja deh Coba Coba bisa gini soal deh Coba man Apa ya Sama aja Gimana X tambah X tambah 5 Ya Apa lagi Sama dengan Sama dengan 2x tambah 3 ya Ya kan Ceritanya ini sama ini tuh Diagonal Sama ceritanya Diagonal persegi deh Sama aja gak apa-apa Sama aja sama-sama Oke Terus udah Kita buat ke tadi Pesamanya Buat Sama dengan 2x tambah 3 Nah Lihat nih X nya pindah ke sebelah Jadi min x 2x Kurang x Biar keren dong 2x Kurang x Sama dengan 5 3 dipindahin ke sebelah Jadi kurang 3 Oke 5 kurang 3 2 X Sama dengan 2 Nah ya Ya gitu kan x nya 2 kan Jadi Kalau x nya 2 gitu kan Jadi harus 2x 2 dulu kan Ya gak Kan 2 Kali x Tambah 3 kan Nah ini kan kamu nanya Kalau misalnya Kalau kakaknya 1 Kalau misalnya 1 Kenapa harus ditambah Itu buat mastiin Itu x nya berapa Soalnya kan Kita harus tau x nya dulu Sebelum kita nyari diagonalnya Coba tau Tadi soal di soal yang lain Kita nampak x nya Itu 2 atau 3 Jadi kita harus ngitung x nya dulu Sebelum kita Sebelum kita Ngitung diagonalnya Sampai sini Sudah Berarti kalau cuman yang x nya Hasilnya 1 aja gitu Baru bisa langsung ditambahin Gitu aja Iya bener Oke 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 Ada Tonton ulang Youtube nya Oke Sampai setengah ini udah Pas ya setengah Sampai sini Ada yang belum paham Atau Nanti aku kasih file nya Kalau kamu nanya Kalau kamu nanya nanya aja deh Sudah benar Nomornya ini Bentar everyone Aku apa sih nomor aku Kalau Sesi foto bersama Enggak ada Oke Tenggak DM DM si aku aktif Aku rakat DMA Tenggak WA Karena kalau ya Kebanyakan orang Ini kalau DM Kalau mulai juga Oke Oke Mungkin sampai sini doang Pelajarannya Sebelum kita menutup Pelajaran sesi pelajaran Dan kali ini KWG kita mempercetak Mempercetak Berdua selesai Makasih ya semuanya Makasih 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 Kak Makasih Makasih Makasih